Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami. Sesosok bayi laki-laki dibuang hidup-hidup di teras rumah warga Kabupaten Tuban, Rabu Dinihari. Anak berusia sekitar 3 hari itu ditemukan tergeletak kedinginan, hanya terbungkus kain tipis. Hingga kini polisi masih menyelidiki pelaku pembuangan maupun orang tua bayi. Inilah bayi laki-laki yang dibuang hidup-hidup di teras rumah warga Desa Bekti Harjo, kecematan Semanding, Kabupaten Tuban pada Rabu Dinihari. Anak berusia sekitar 3 hari ini ditemukan tergeletak kedinginan, hanya terbungkus kain tipis. Polisi yang datang ke lokasi penemuan segera mengevakuasi bayi menuju klinik bidan desa. Bayi untuk sementara waktu dititipkan kepada bidan setempat agar mendapatkan perawatan layak sambil menunggu proses selanjutnya. Bayi tersebut ditemukan pertama kali oleh keluarga Bapak Rawuh. Mereka awalnya dikejutkan dengan suara tangis bayi pada tengah malam. Dengan perasaan was-was, mereka mencari sumber suara yang ternyata berasal dari bungkusan kain di lantai depan pintu teras rumahnya. Setelah dibuka, kain tipis bermotif batik ini ternyata berisi sesosok bayi. Kondisi bayi telanjang tanpa busana dan terus menggigil kedinginan. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada aparat kepolisian. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diperkirakan berusia 2-3 hari. Kini bayi tersebut dalam kondisi sehat. Itu jam berapa Pak? Jam tengah satu. Itu bapaknya waktu itu ngapain? Tidur. Tidur terus? Dengar nangis, terus keluar itu ya. Itu kondisi bayinya gimana Pak? Sehat. Nangis nggak Pak waktu di sini? Nangis. Itu terbungkus apa Pak bayinya? Sarung. Sarung ini. Kedinginan gitu Pak ya? Kedinginan. Tahu nggak apa yang buang siapa Pak? Nggak tahu. Sementara itu penemu bayi mengatakan saat ditemukan bayi tersebut dalam kondisi menangis karena kedinginan. Pasalnya sang bayi hanya dibungkus kain tipis. Kira-kira 2, umurnya 2-3 hari kayaknya kalau lihat dari tali pusatnya. Terus ya sudah kalau gitu nanti ini untuk sementara dititipkan di rumah Bubi Danaja gitu. Terus akhirnya saya bawa. Ini jenis kelamanya apa Pak? Laki-laki. Saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Sehat, nangis. Nangis ya. Itu terbungkus apa Pak? Cuma kain sarung. Nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa. Cuma kain sarung. Tergelitak di lantai atau? Iya, tergelitak di lantai. Kedinginan waktu itu Pak ya? Iya. Kasus pembuangan bayi ini dalam penanganan satres krim Polres Tuban. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuangan maupun orang tua bayi. Untuk proses selanjutnya, sedang dalam proses penyelidikan, siapa yang mempunyai anak tersebut, sedang kami dalam. Itu usia berapa? Di mungkinan-kemungkinan usia kurang lebih sekitar 3 hari. Terus sekarang posisi di mana? Untuk sekarang posisi bayi tersebut berada di pusat semasa semanding. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban.